Terjun langsung, ngerjain kerjaan lu gitu Lu kan dianggap gak becus coy gitu Ketika atasan lu turun langsung Berarti dia sudah tahu apa yang dia mau Susah gak tapi lu sekarang nge-handle 35 orang Berarti kan atasan lu langsung owner ya Lu reporting langsung ke owner kan Menjembatani antara 35 orang ini ke owner Ke kemauannya owner Ke BM-an owner Gue mau ini Susah sih Sekarang owner gue itu lagi terjun langsung Jadi gini, owner gue itu tipikal yang tidak Tidak apa ya Dia tuh less trust lah ya ke orang Dia susah banget buat dapetin trust dia gitu Ya positif negatif lah Dan kalau gue melihat positifnya adalah Dia benar-benar tahu apa yang dia mau Jadi jelas gitu ya Nah buat gue bisa pegang Hold sales and marketing Itu tuh per banget tuh Sampai dipercayakan sebesar itu ya Karena biasanya dia jamin langsung ke marketing Nah cuman sekarang kan Ya namanya perusahaan masih ada target Ada problem kan Ya contoh lah kayak target lu kurang Kayak gue di new client contohnya Sekarang bos gue lagi jamin langsung Dan dia pegang ads meeting sama tim gue langsung Gila kalau misalnya Kalau lu mau baper Kalau lu mau baper gitu ya Gila nih atasan gue Iya dong Kayak terjun langsung Terjain kerjaan lu gitu Lu kan dianggap gak becus coy gitu Awalnya gue iya mikir kayak gitu Tapi lama-lama gue mikir kayak Apa salahnya ya Maksud gue gini Back again gitu loh Di sebuah perusahaan itu Intinya adalah solusi Lu bisa Siapa yang bisa ngerjain Untuk bikin perusahaan ini tetap maju Ya lu gak usah ngeliat kayak Jabatan itu tuh kayak cuman jabatan gitu Nah gue sampe di level sekarang pun Ketika gue jadi CMO ya Gue gak merasa kayak Wah I'm a director gitu Gue gak ngerasa gitu ya Karena buat gue itu title only gitu Title yang gue harus Pertanggung jawabkan di luar Membawa title itu Tapi for the truth I'm only, I'm an employee Sama gitu kayak yang lain Cuman bedanya gue Dengan nama CMO Fasilitasnya nambah lah Gaji juga beda gitu Tapi sebenernya capai sama lagi Karena kan kerja juga Kita tuh pernah ngebahas ya Eh, kedorong Kita pernah ngebahas tentang Eh gue boleh minum gak sih Boleh, boleh Boleh, satunya 10 ribu Ada curious Kita pernah ngebahas soal Gimana caranya Setiap player itu Ngatur flow communicationnya Karena kan ada kecenderungan tuh Kayak oh si boss ini suka Kerasinya kayak yang dipercaya Kalau enggak jumpin langsung ke team operation Kayak gitu Sehingga nge-breed hierarchy Nah itu boss gue tuh Nah, kan ketika ada Breed hierarchy kayak gitu Biasa kan Yang tim bawah suka suka bingung Sebenernya ya Ini sebenernya maunya yang mana nih Yang atas gue mintanya begini Begini, 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 begini Akhirnya Lalu itu kita pernah ngobrol Ya ini Kalau disini sampai layar ini aja maksimum Yang ini sampai layar ininya maksimum Supaya Satu Building trust Kedua Si pra leader ini bisa memfilter Sebenernya Apa yang dimauin sama atas Dan gimana menyampaikannya ke bawah Kayak gitu Ada gak dari pengalaman lo sendiri lo melakukan hal itu Atau dengan posisi tadi Lo cerita case-nya Owner langsung jumpin ke team lo Semua segala macem Oh iya Jumpinnya tuh sampai ke Team sosmed gue ya Jadi kayak Kita ada team digital Di bawah supervisor Itu ikutan Tapi kalau buat Nah baik lagi nih Sebentar Tapi ada saat dimana Si boss lo ini Bahkan permintanya berbeda Dengan arahan lo sebelumnya Banyak lah Ada lah Bukan yang gak ada Itu kan biasanya menimbulkan huru-hara Di bawah ya jadinya Tim gue juga yang bingung Tim gue pusing Aku ikutin siapa Bu Feriani atau Mau ikutin si Atau gue ikutin si Ini nih Tapi Baiknya gini sih Kalau gue pribadi adalah gini Ketika atasan lo turun langsung Berarti dia sudah tahu Apa yang dia mau Itu udah jelas dong Karena kan berarti dia gemes nih Nggak ada sesuatu yang dia Lu gak Mungkin lu belum sempurna Dia mau sempurnakan Dia juga bilang Dia juga bilang gak bilang Eh lu gak bisa kerja Gak juga Kalau gak ya gue udah gak di posisi gue lah Ya bener kan Gitu deh Tapi Gini Gue mau umpamainnya gini Gue pernah bilang sama staff gue adalah gini Lu anggap aja lu di sebuah peternakan Gitu ya Kan Peternakan Pertemanakan bebek itu kan ada yang menggiring Iya kan Kita ini bebeknya loh Kita ini bebeknya Leader kita ini Leader kita ini lagi Apa ya Lagi Adalah yang Ngegiring bebek-bebek ini Gitu Ini gue umpamakan ya Gak jadi bebek-bebek ini Jadi kalau misalnya kita jadi bebek Kita ini udah mencar-mencar Tugas dia cuma Ngumpulin tuh Balik-balik Balik-balik gitu kan Oh sorry-sorry Gue harus Gue harus ubah Sedikit salah Dia itu yang punya peternakan Kita itu adalah penggiring bebek Iya Pekerjaannya itu adalah target nih Bebek itu kalau udah kemana-mana Tugasnya penggiring itu apa sih Balikin kan Itu bebek ke Kandangnya Intinya balikin ke tempat bosnya Menurut gue bos gue sedang melakukan itu aja sih Jadi dia lagi bilang Eh Lu bawa ya Nih bebek keluar Gitu Tapi sama dia Beratakan tuh Jadi bebeknya lagi kesini Lagi kesini Emang tugas kita jadi employee Maksudnya tugas kita jadi Bukan bawahan lah ya Tugas kita itu jadi timnya dia Itu adalah Ada waktunya ngumpulin tuh Itik-itik Balik ke tempatnya sih Ya Analogi ini emang agak susah Gue itu Tapi gue coba berusaha Untuk ngejelasin ke tim gue yang Lagi merasa di jeopardize Gitu Jadi ya menurut gue Lu liat baiknya aja Ujung-ujungnya kan lu tau Kemana lu harus pulang Ya kan Kemana lu harus pulang Dan lu tau Tugas kita itu ya memang Dari dulu di hire kita Di hire atasan kita Untuk jadi Ya baiknya kan Yang gue bilang kan Jadi solusi kan Udah kumpulin lah Balik lagi Walaupun dia misalnya Contohnya terjun langsung nih Ke operation gitu Kan lu bisa berkomunikasi Sama tim operationnya Kalau gue ke tim gue Gue selalu kasih Mereka Gini sih Gue cuman bilang gini Lu Belajar langsung sama atasan Itu adalah happiness buat gue Karena lu jadi bisa tau Point of view Seorang owner Yang mungkin Lu mungkin sekarang gak ngerti Tapi for the next two year Three years Lu akan ngerti nih Kenapa dia ngelakuin itu Yang gue minta adalah Just update Apa sih yang dikerjaan Kalian sedang Jalanin Tapi tau gak Ada beberapa hal yang Gue gak ganggu loh Memang approval Yang langsung langsung aja Tapi yang penting adalah Selalu update Tapi selalu update adalah Kenapa Gue cuman berharap Ketika bos gue nanya begini nih Eh Feh Yang kemarin gue ini kan Harapan dia adalah Ya emang sih Gue kerja Tapi lu harus tau juga Gitu kan Ada gitunya kan Ya gue jadi kayak Ngerasa Yang penting gue tau Dan ketika gue tau Namanya lu leader ya Lu kan udah Pegang pekerjaan lu cukup lama Dan yang tadi gue bilang kan Gue kerja juga Jadi gue rasa kayak Walaupun lu dikasih potongan puzzle Lu ngerti kok Apa yang lagi dijalanin Gitu Dan tugas kita itu Maksudnya Maksudnya dia cuman ngasih kerjaan Nih PR lu Ke sana ya Ya tugas kita as a leader Ada ngumpulin puzzle itu Nah salah satunya Gue harus ngumpulin puzzle Tim gue yang ini Lagi under dia Ngerjainnya ini Tim gue yang ini Lagi ngerjain ini Gue cuman harus Harus apa ya Harus Nyambungin Nyambungin Supaya itu tuh gak jadi berantakan Bukan jadi leader Yang manas-manasin Yang ngerasa Gue jadi baper Ada gak sih awalnya Awalnya bahada Cuman gue lalu-lalu pikir Kalo gue jadi owner ya Maksudnya kan gue harus Menempatkan diri gue Esa dia ya Kalo jadi dia ya Namanya kapal Kalo lagi Ya lu Oleng-oleng dikit Masa lu gak Doing it gitu Ya makanya gue bilang Kalo esa employee Kalo menurut gue Jangan baper juga Kalo bos lu tuh kayak Jepardise bawahan lu Harusnya jangan dilihat Kayak Oh gue berarti gak berguna dong Terbalik tuh Harusnya lu melihat bahwa Oh yang dia lakukan itu Adalah ini Apa yang dia Yang diharapkan bos gue Supaya gue bisa ngopi Nah itu tuh harusnya Yang di find out ya Point of view gue tuh Selalu ada gap Pengetahuan ya Betul Antara apa yang Dan pengertian Pengertian juga Walaupun udah disampaikan Nah kadang-kadang ya itu Implementasinya Gak sesuai dengan Apa yang dibayangin Makanya Hal itu terjadi Karena chainnya bisa putus Dimana aja Bisa jadi ketika Si onernya lagi ngeluarin Itu putus di otaknya Kemulutnya sendiri Bahkan ketika dia Nyampein ke orang Diterima orang Dengan diterjemahkan Eh diterimanya pun Itu bisa putus Dari diterima Dikerjakan pun Itu juga chainnya bisa putus Banyak banget Titik-titik krusial Yang bisa putus Banyak sih Jadi miskom gitu Ibaratnya Dan Tapi Kalau selama mereka update nih Kan kayak lu tau Prioritas ya Kalau gue sih ngeliatnya kayak Oh kalau yang ini Mereka kerjain Kerjain Selama mereka kerjainnya ini Targetnya adalah ini Menurut gue Kayak itu gak bakal Kayak gangguin chain yang tadi tuh Tapi kalau misalnya memang Udah terlalu Udah bakal sampai Ngegangguin chain Itu biasanya gue baru jam in Baru deh gue ke bos gue Gue baru deh ngomong ke bawahan gue Lu bisa gak bilang ke Apa Ke bapak kayak begini Gitu Oh lu tetap ngomongnya Dari bawah ke atas lagi gitu Iya dong Tapi gue kasih tips ya Bukan gue minta ini Gue kasih tips Karena kan gue lebih kenal Pasti Lu lebih kenal bos lu dong Dibanding mereka kenal bos lu Jadi gue ngajarin sih sebenarnya Lu kalau ke bapak tuh gini Gitu Nah Alasan lu memilih untuk nyuruh Misalnya William nih Yang lagi nyuruh sama owner lu Alasan lu untuk bilang ke William Ketika lu lihat agak kacau ya Lu bilang ke Will Bilang ke bapak Blah 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 Instead of lu yang bilang langsung Ke bos lu apa Gue Biar dia belajar Dia tahu how to handle Karena bos gue tipikal yang Gue bakal jam in langsung Kalau misalnya gue tidak kasih tahu tipsnya ke dia Kalau gue lewat dia terus Ya menurut gue juga Kasian juga kan dia Kalau nanti meet up Kalau misalnya meeting atau apa Mau gak mau kan dia juga jadi belajar Dia bertumbuh Dia jadi ngerti Dan menurut gue itu lebih penting loh Ya itu penting sih gitu Jadinya kayak Kalau gue Gue bisa bilang kayak Akhirnya tim yang ada di Di zap gitu ya Atau tim yang ada di tempat gue itu Mereka cukup matur sih Buat ngadepin Maksudnya leader-leader gitu Karena dari situ Tim lu juga jadi belajar Mengenal owner lu Maunya seperti apa Jadi ketika suatu saat Onernya jump in lagi ke dia Dia sudah tahu Gimana cara mikir dan cara kerja Dan mereka udah tahu sih Kayak kalau gue ada masalah Gue ke atasan gue yang ini Gue juga pasti dibantuin Nah itu ada-ada begitunya Jadi kan Maksud gue kadang-kadang Trust itu kan harus dibentuk ya Salah satu trust Yang gue lihat dari tim gue ke gue itu adalah If I have a problem Gue tahu deh gue bisa nyari buffet gitu Kalau buat gue itu lebih penting ya Jadi kalau misalnya dia mau langsung sama owner Menurut gue Ya it's a good opportunity gitu Tapi balik lagi sih Karena gue gak baper ya Dan gak salah Gue berusaha untuk mengatasi Kebaperan Dan gue berusaha untuk mengatasi insecure gue Nah itu lebih tepatnya Karena orang-orang itu menurut gue Bukan terjadi seperti itu Gap itu terjadi karena insekuritas Tentang Gue bakal dipandang apa enggak Gue bakal didepak apa enggak Gue jadi gak bernilai Itu sih menurut gue yang bikin Gapnya ya Tapi kalau lu mau sangat dewasa Maksudnya cukup dewasa Bos lu itu ngelakuin itu Bantuin lu juga sih Dan lu bisa Dia cuma mau kasih tahu Mau show up ya kan Ada tipikal bos yang Eh belajar dari gue Ada juga yang gak bakal ngomong kayak gitu kan Tapi kayak I do it You look at me Ini yang gue lakukan Ada juga yang kayak gitu Jadi menurut gue kayak ya Harus pinter-pinter Bagi-bagi cara Nalar lah ya Gimana kalau misalnya kejadian ya Apa yang bos lu mauin itu Ternyata Malah semakin melenceng Karena persepsi dia Terjebak dalam biasnya owner Ya mungkin secara profesional Kita bisa ngeliat Harusnya gak kayak gitu Tapi Karena ini maunya owner Jadi malah Makin jauh gitu pulangnya Bukannya pulang Malah jadi nyasar gitu Itu gue baru ngomong sama owner gue Kalau gue liat Itu sudah di luar Maksudnya Jadi gini Gue juga gak ABS ya Asal boseneng Gue gak bisa tuh kayak gitu Jadi gue kalau misalnya Dia udah agak melenceng Dan gue tau ini Nanti keluar dari value perusahaan Dan udah bikin misalnya operasional kebingungan nih Ya gue akan ngomongin yang bagian itu tuh Bagian yang operasionalnya kebingungan Ya as a leader dia harus ngerti dong Dan menurut gue saat itu gue harus jam in Nah makanya gue harus memilih Baik-baik dimana gue harus merasa insecure Nah itu penting tuh menurut gue Kalau ketemu bosnya kayak gitu ya Jadi lu sendiri biasanya titik Paling ujung lu merasa Anjir ini susah nih Gue mau gak mau pasti insecure nih Ada gak? Pasti lah Gak mungkin gak ada Titik paling ujung lu apa? Kalau misalnya udah sampai mana? Kalau sampai dari lu merasanya seperti apa? Kalau gue tuh gini Kalau gue insecure itu adalah Lebih ke kerjaan gue yang sebelumnya sih Kalau yang kerjaan sebelumnya Dia kayak bilang Ah ini malu gak? Works gitu-gitu Wah itu gue kena banget tuh Karena gue tau ya Kalau gue ngerjain sesuatu tuh Kayak totalitas gitu Pasti gituin tuh Wah kena banget gitu Gue sih paling insecure kayak gitu ya Jadi kayak ngerasa Ya gue kayaknya udah kerja Udah parah-parah capi-capaian begini Tapi dia gak ngeliat ya Ada gitu gak sih? Gue gak tau itu gue kali ya Gue udah kayak gitu sih Kayak Wajar sih semua pasti kayak gitu ya Betul-betul Normal kok normal Gue juga kok Lanjir udah berdarah-darah Ternyata gak keliatan Wah ngapain saya disini gitu kan Kita pernah cari muka Kita kebaikan sok kerja Betul-betul Nah kita masuk ke dalam Ini kita mau jawabin Komentar dari netizen Ini ada dari Franitz Nicole Kadang merasa bersalah banget Kenapa harus marah-marah Gak jelas Tapi gak bisa nguasain diri juga Saat ini lagi di tahap Menanamkan mindset Be nice Jadi apapun itu Yang buat tensi go naik Afirmasi ke diri sendiri Be nice Jadi orang yang manis aja Jangan dibalas Pernah-pernah bodo amat Keluar sendiri Nyari udara segar Hari pagi berkira komentar Sangat menyenangkan Menurut lu gimana cara Dia mengontrol emosi ini? Kadang merasa bersalah banget Kenapa harus marah-marah Karena lu kan bukan tipe yang be nice Jadi dia Tipe yang suka marah-marah Gak jelas Jadi kadang ketika dia Sudah mau marah-marah Dia memilih untuk Tarik nafas dulu Kalau gak yaudah Kabur aja Bodo amat Gak usah dibalas Lari Kalau gue ngomong ya Gak, gak, gak Gue ngomong gini Gue kalau lagi Benar-benar Lagi posisinya gak nice Dan gue akan Jawab gak nice Untuk hal apapun Kan tau kan Kalau misalnya kondisi Gue I talk to team sih Eh ini kondisi Gue lagi gak oke So Please be careful Jadi gue kasih tau bahkan Hati-hati kalau ngomong sama gue Jangan ada salah Atau Lu besok aja deh Secara gak langsung Gue ngomong gitu Sama mereka Jadi gue Selalu menyalah Jadi gue sangat terbuka Dengan emosi gue Ke team gue sih ya Malah gue Gak bisa nih Gue kayak gini ya Karena I'm not nice ya Jadi gue gak bisa kayak Keluar nyari udara seger Karena Jadi biasanya Justru ketika lo lagi ngerasa Lo tidak di good state of mind Lo bakal udah Ngasih warning dulu Ke team gue ya Gue lagi tidak di good state of mind Careful Hati-hati dengan apapun yang lo lakukan Supaya kita tidak perlu ada Percekcokan yang tidak penting gitu ya Jadi Team gue ke gue tuh gak usah nebak-nebak Kayak eh Dia lagi mendung apa enggak ya Eh istilah gitu lah ya Udah pasang duluan mendung gitu ya Jadi gue udah kayak kasih sign Karena menurut gue itu lebih Lebih praktis ya ke team ya Oh iya Iya Kalau menurut gue sih ya Selama ini Jadi kayak mereka tahu gitu Tapi ketika nanti Gue udah nice Dia juga kayak Mereka juga nanya Bu udah bisa diganggu belum Nah Kalau saat itu kan gue juga jadi kayak sadar Iya ya gue marah kelamaan nih Ada gitunya lah ya Tapi lo pernah ada di posisi Dimana Tim lo gak yang justru kayak gitu Yang maksudnya? Tim lo tipe yang emosional Jadi ketika misalnya Lo marah Terus Dia malah nunjukin juga kan Ada Dia malah being emosional Atau malah Kebalikan Ketika lo emosi Dia malah tipe yang kayak Kabur Gak mau ngeladenin lo Gitu Oh Adalah Adalah pasti lah Lo lebih pilih yang mana tuh Eh jangan lah itu nanti buat aja Jangan di jawab Jangan di jawab Itu buat semen selanjutnya aja Ada di otak gue nanti Tapi gue adalah Kalau tim kayak gitu ya Biasanya lo apain Biasanya lo apain Gue ganti pertanyaannya Gue Ini juga sempat kejadian gak lama gitu ya Nggak salah Gue tegur Karena gue tegur Karena salah Gue tegur Dan dia menunjukkan Ketidak sukaan dia lah Dan dia bener-bener ditunjukin Bener-bener ditunjukin Dan gue Whatsapp sih dia pribadi Tunjukinnya depan mata lo Iya depan mata gue Di depan tim yang lain gak Di depan bos gue bahkan Jadi dia kayak menunjukin Bahwa dia tidak suka digituin Tapi gue pribadi adalah Karena gue menegur Untuk sesuatu yang benar Tapi gue Whatsapp sih Akhirnya Whatsapp pribadi Gue bilang Satu hal katasi Boleh gak Mukanya biasa aja Satu Yang kedua Muka saya dari sananya gitu bu Nanti yang berasanya gitu Nggak apa beda Terus yang kedua Yang kedua gue bilang Please being professional Udah sih gue ingetin itu aja sih Jadi kalau lu being professional Kan lu gak harus nunjukin Lu sedih lu seneng Lu gak Gak perlu nunjukin Gue cuma ingetin mereka Ingetin dia untuk Being professional That's it Dibalas gak? Dibalas Dibalas sih kayak Iya bu Bacot lu bu Kalau dibilang bacot Lu yang bacot Gak sebalik Gak sebalik Kalau gak Besok peruangan saya Bawa surat Selanjutnya Angel Kujaya Tomo Mau belajar jadi leader Tapi personal Orangnya gak berani Tegur yang lain Gak enakan Tapi orangnya Kesel sama kita Gimana ya? Any tips gak? Ini mungkin dari lo Yang orangnya ceplas-ceplos Gimana cara negur Yang baik Kalau dari lo Karena gue ceplas-ceplos nih Eh tapi justru Biasanya orang ceplas-ceplos Ketika negur orang Orang bakal banyak Yang lebih Lebih Terima Oh iya? Maksudnya? Gue justru malah takutnya Banyak orang yang lebih Sakit hati dong Iya iya Karena lo ceplas-ceplos gitu loh Jadi dari lo sendiri Kan lo tau nih Dengan lo being ceplas-ceplos Orang bakal banyak yang sakit hati Dengan karakter lo itu Jadi bagaimana cara lo Ada hal gue lakukan Dengan sadar Yang gue gak sadar Kan gue gak bisa Namanya Namanya ceplas-ceplos Kan gue pasti tipikal yang Eh lo harusnya gak boleh gini gitu Tapi kalau yang memang Gue tau Ini buat orang ini jadi lebih baik Gue sih bisa Saya nanya malah Eh gue paling gak negur lo Wah Oh iya iya Kalau dibilang gak boleh Ya gak boleh Ya gak apa-apa sih Tapi kan gue atasan lo Gue boleh gue nutup Gak apa-apa sih Kalau gak boleh Gue tulis email aja ya Surat teguran Gitu Kalau biasanya sih gue nanya Eh boleh gak gue Maksudnya boleh gak gue negur lo Negur lo ya ini Tapi gue dealing loh ya sama dia Gue bilang Gue boleh gak nih negur lo nih Terus kalau misalnya ada yang ngomong ke gue Misalnya kita Ya berdua wan-wan gini ya Gue selalu kasih tau ya Boleh gak gue nasehatin lo Gue nanya dulu Kalau misalnya emang itu bukan nasehat Gue boleh gak negur lo Gue sih kasih tau ya Maksudnya subjeknya ya Gitu Boleh gak gue kasih masukan ke lo Terus gue sering nanya Lo mau gue dengerin doang Apa Perlu masukan nih Kalau mereka bilang Ya gak sih gue cuma mau curhat lo Oh yaudah gue gak kasih masukan sih Gitu Tapi kalau Kan ada ya kadang-kadang dateng Ya tuh sih oh gini-gini Lo perlu masukan gak dari gue Enggak Oh yaudah gue gak Gitu Karena tadi lo nyebut one-on-one Lo tipe yang one-on-one rutin Atau kalau ada perlu doang Gue tiap minggu selalu ada one-on-one Tiap minggu Maksudnya tapi itu task ya Task Tapi kalau misalnya One-on-one untuk Yang agak personal Reviewing Ya sometimes I did Kalau misalnya memang gue liat udah mulai Ada Sengkeh Oh berarti itu gue ada triggernya dulu Bukannya yang lo rutin melakukan Dengan empat direct Paling gak dengan empat direct Tapi gue taruh di agenda gue Tiap quarter itu Makan bareng ya Jadi gue makan siang tuh Kan karena misalnya Jadwalnya padat Ya gue sambil makan siang Sambil ngomong Ya itu di luar kerjaan Besok gue tanya How is it Gitu-gitu Ada sih Itu dengan khusus Empat orang yang Di bawah lo langsung Atau Tanya Siapapun lo pick Siapa gitu Iya gue kadang-kadang gue pick Ada juga yang kayak Misalnya gue tau dari Misalnya satu Kan gue Misalnya sama Di bawah gue Di bawah gue cerita lagi nih Tentang Bawahnya dia Gitu Dan bahkan sampai yang level Paling bawah ya Gitu ada juga sih Yang lo pick Yang bermasalah Atau yang cemerlang Both of it Gue both of it Karena Karena beberapa Kan gue pasti Terasa mata Di bawah gue dong Kalau dia bilang Sisa gue tellen bu Tapi ada problem gini-gini Ya gue akan ngomong sama Dia Kalau misalnya yang bermasalah Tapi gue lihat Udah lama nih Misalnya perusahaan Gue akan ngomong sama dia Buat timnya Faye Jangan jadi mediocre Nanti lo gak dapat makan siang Sama Faye Either jadi Yang bandel banget Atau bagus banget Jadi dapat makan siang Karena itu cara Orang untuk bisa kelihatan Benar Tapi emang gak bisa jadi Orang biasa-biasa aja lagi Susah Orang biasa gak inget tau Catat Jadi kalau mau bagus Bagus sekalian Jeleknya sekalian Harus ekstrim Extremis ya A atau B Extremis A atau B Ada lagi? Oke Gue mau geser dong ke Topik yang lebih Kalau tadi kita banyak ngomongin Tentang karir gitu ya Gue pengen Dengerin Gimana sih Lu kan juga Seorang ibu Punya anak Sebagai seorang wanita karir Lu dikerja sama lu di rumah Sama gak? Beda banget Oh beda banget Beda Gimana Gimana Kalau dikerja Gue kan di kantor tadi ya Maksudnya orang liat Gak tegas Galak Dis-dis-dis Di rumah Bucin Loh kok iya sih Gue sampai detik ini Belum keluar Nada do tinggi loh Ke anak gue Anak omong berapa? Satu tahun Sebelum bulan Kan lagi bandel-bandelnya Tapi gue gak pernah kayak Gak boleh ya Gitu Itu hampir gak pernah ya Kepasangan Kepasangan juga gak sih Gitu Mungkin udah terlampiaskan Bukan di tempat kerja Gitu Lebih cana Lebih cana Kalau kepasangan itu Gue lebih kayak temen ya Jadi kita Ya kayak temen lah Kalau ngobrol ya Gue jarang banget kayak Ya kayak temen sih Gue kayak sahabat sih Gitu Yang marah-marah Kepasangan ada Gitu Tapi ke anak sih Yang gue salut ya Gue sampai bingung sendiri Kenapa gue salam puluh derajat Beda sama anak gue ya Coba nanti nomor 3 tahun Mungkin ngeliat bedaan Ya mungkin ya Sekarang sih gue belum break Record gue ya Mungkin nanti pas nomor 3 tahun Ya cowok Cowok Oh ya Sampai di posisi kemarin Dia apa Tau kan yang buka air Main yang berantakan Sampai parah banget gitu Ya gue juga belum Buatnya gue bisa gak marah tuh ya Gue gak tau nanti kalau 3 tahun ya Pernah ada di posisi lo harus milih gak Antara kerjaan dan anak Belum sih sama saat ini Jadi masih handle well Ngebagi duanya ya Iya Kasi tadi ya Mungkin karena gue tas oriented Gue tuh kayak Ngebaginya bener-bener Gue tau waktu itu berharga Jadi every decision gue hari ini Yang gue kerjakan Itu tuh akan mempengaruhi Hasil gue dari itu Jadi gue sangat hati-hati tuh Sama schedule gue Jadi makanya tadi gue gak apa-apa tuh Will Kalau dibilang Oh ya lu sibuk ya Karena memang gue lagi ini banget tuh Lagi maintenance disini Supaya gue bisa punya waktu Sama anak gue Kayak gitu-gitu sih Gimana sih cara lo ngebagi waktu Ada gak spesifik tips gitu Atau lo pake tools tertentu gitu Ngomongin tools ya Iya Gue pake notes ya Siapa tau ada Masuk Masuk tools gitu Gak ada Gak ada Gak ada Belum Pake Tapi gimana sih cara lo ngebagi waktu Karena mungkin gini Banyak orang yang Time management itu buruk Sebagai orangnya tas oriented Apakah lo selalu memplanning Ketika itu Apakah lo buat itu pack Atau kalau misalnya gak achieve Itu gimana Gue itu selalu Seminggu Seminggu aktivitas gue Udah gue plan di hari minggu Jadi hari minggu Nyusun satu minggu ke depan Gue udah tau agenda besar gue Kokil Nah itu harus banget Lo membagi untuk Anak lo ini Di daily ada Atau weekend doang Berapa jam Atau se ekstrim Pokoknya weekend Gue gak mau diganggu kerjaan Gue pulang kantor Gue udah ngepingan handphone Gue buat anak gue tuh Tapi setelah anak gue tidur Ya gue baru Misalnya ada kerjaan Gue udah ngecek-kecek lagi Tapi gue hari Nah hari minggu Gue selalu punya namanya Gue bilangnya work plan Weekly work plan lah ya Gue mau ngerjain apa Di keluarga gue Di bagian keluarga Itu hari minggu Gue pake dua jam lah Dua jam gue kayak buat nge-review sih Seminggu tuh gue ngapain Dan itu ternyata works ya Gitu Tapi kalo gue udah ada agenda Itu udah enak banget Karena buat gue Begian spontan itu enak banget Waktu kosong bisa spontan Tapi kan yang susah yang ini nih Yang lu harus maintenance Supaya baik-baik aja Let's go Kita ini Lihat gue aja Ini pilihan Cuma boleh langsung milih Kayak tadi Comes to extremist Cuma boleh A atau B Aduh Gak boleh dijelasin kenapa Gak boleh pilih A Mau dua-duanya Gak boleh Harus pilih Go Top down atau kolaboratif Kolaboratif Logika dulu baru perasaan Atau perasaan dulu baru logika Perasaan dulu baru logika Oh Menarik Gue pikir Dia akan logika dulu baru perasaan Tiba-tiba kayak gini Kerja bagus Tapi attitude minus Atau kerja biasa Tapi attitude bagus Kerja biasa Attitude bagus Ini kegampangan pilihannya Harusnya kerja bagus Attitude minus Atau kerjanya jelek Attitude bagus Gimana tuh tadi pertanyaan Kerjanya bagus Sampai attitude minus Apa kerjaannya jelek Tapi attitude-nya bagus Kerjaan jelek Attitude bagus Tuh Itu Tetap Ini kegampangan pilihannya tadi Promosi karyawan Atau Rekrut pro hire Rekrut Atau pro hire Promosi gue Promosi Promosi Jadi mentor Atau yang penting Kerjaan Kelar Mentor 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 gue Kalau ditegur Melawan balik Atau kalau ditegur Diam aja Terus hilang Melawan balik Melawan balik Oh lu suka melawan balik Melawan balik Kenapa melawan balik Bukan itu jadi kayak Kalau ngajar lo anjir gitu Enggak sih kalau buat gue Karena Kalau Pengelawan balik kan bukan berarti Nggak respect ya Kalau gue sih gitu sih Tapi batasannya dimana Batasannya adalah Sampai gue Menjelaskan Why-nya Setelah itu Tidak diterima Ya Gue tetap akan Say sorry Ya sorry pak Next time gue Atau ya sorry ke temen gue Juga gitu Kalau misalnya Tim lu yang dikasih tau Terus dia ngelawan balik Nggak apa juga Batasannya dimana Dimana ini kayak Oke ini acceptable Ini udah kurang ajar Gue hampir nggak ada tuh Nggak apa-apa sih Gue tuh salah satu yang Nggak apa-apa kalau Nggak apa-apa diberantemin Iya sih Nggak apa-apa sih Kan menurut gue Kayak mendengar Maksudnya kalau mereka Bisa ngasih tau Point of view-nya Gue oke sih Biasanya mereka diem tuh Kalau memang mereka salah Kalau mereka nggak salah Mereka 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 Anak-anak sekarang Bacot balik Ya nggak gitu dong bu Lu pilih Genzy Atau Millenials Susah tuh Genzy lah ya gue Genzy Kenapa? Apa yang lu lihat dari Genzy Mereka itu kerjanya menurut gue Kreatif ya Cepet ya Tadi aja Ya Kalau gue Genzy sih Mereka bener-bener tau Maksudnya gini Anak Genzy itu Sangkin super smart Makanya nggak fokus Menurut gue Mereka itu karena Mereka pinter Karena mereka bisa ngerjain Gue nggak bisa kayak mereka Gue bilang loh Gue bilang Ada nih Gue kenalan Sama satu agency Dulu ya gue kerja Masih muda Tapi dia kerja juga di kantor Tapi dia masih pegang agency Dua-duanya jalan Masih jalanin asuransi Joy Gue kayak Gila Gue jadi lu nggak bisa loh Tapi itu bukan nggak bisa ya Menurut gue kayak Mereka itu Saking mereka pinter Mereka bisa multitasking Itu sih gue ngeliatnya ya Tinggal di guiding Lu hanya butuh belajar Rasa hormat Komitmen Nah tinggal di equip Sebenernya mereka tuh Kalau mereka di equip Sama hal-hal yang baik Ya millennial sih Menurut gue Bisa kalah sama mereka ya Cuma sayangnya kan mereka Nggak punya yang sisi ini nih Gue punya tambahan dua Boleh Pilih nge-handle Mid-level Atau pilih nge-handle Staff level Mid-level lah Satu lagi Kalau ada yang nge-joint resign Retain Atau let go Let go Kenapa Udah mau pergi ya Apanya tahan-tahan ya Kan kalau kita Kalau orang mau pergi Nanya resign ya Walaupun itu Best employee lo Kalau gue liat Perusahaan emang bagus sih Gue suruh let go ya Kalau dia alasannya Cuma gara-gara Gue bosen bu Disini Apa yang bisa gue lakuin Supaya lo Nggak bosen Saya mau keluar Ada pilihan lain nggak Lepaskan saya ya Kali itu tujuan saya Bosen ya Tapi kadang-kadang Gue ngeliat kadang-kadang Kalau orang mau diliat gue itu Juga ada masalah Karena kerjaan sama salary Misalnya kayak gitu sih Gue mesti liat ya Jadi kalau misalnya Gue bisa fight ke HR Gue fight ke HR Tapi kalau gue liat kayak Ayu jadi nggak apa-apa Ini cabut gitu Ada juga sih Ini satu pertanyaan yang mungkin Apakah ketika Lo melet go orang Tanpa lo fight gitu ya Lo ngasih kayak Yaudah emang Udah lah emang Gue nggak mau gitu butuh lo aja Let go pergi aja Tadi dia bilang Kalau perusahaan yang barunya Lebih bagus Dia bilang let go Oh iya Tapi kan kalau misalnya kayak Perusahaan baru-barunya Nggak gitu-gitu bagus juga sih Tapi orangnya mau pergi Biasa aja ya Gue pernah loh ya Ada yang mau resign Gue suruh panggil kertas Gitu Jadi gue taruh perusahaan gue Sama perusahaan dia Tapi gue tanya loh gajinya Kan kita berasal udah tau dong Ya gaji Gue tulisin Jadi di compare depan mata Terus gue Asuransi Oke Asuransi dapet berapa Dapet nggak Suami lo Nggak Oke Bonus Gimana sih tuh Wah belum tau Ya kok yang lo nanya Gitu ya Bonus Gue hitungin Terus gue suruh bawa pulang Ini lo coba liat Maksudnya worth it nggak Gitu Tapi kalau misalnya ada juga Yang gue nggak nanya gaji Lo pindah kemana Oh kesini Lo pindah lah Itu bagus buat lo belajar Ada gitu sih Emang ada kalanya Kita nggak bisa bilang Perusahaan kita selalu tenter bagus ya Ada kalanya ketika orang Bisa karir switching Kemudian dia mungkin bagus Kayak gitu Yaudah let's go Untuk For sake of improvement dia Karena experience matters lah Menurut gue Kenal 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 budaya Perusahaan yang berbeda-beda Juga bagus Supaya jam terbangnya Dan pemahaman di dunia kerja Seperti apa Itu lebih bagus Dan ketemu leaders Leaders lain Yang mungkin berbeda Dari leaders yang sekarang Terus aku biar lo tau Akhirnya kamu tau Kalo ternyata selah Lu pikir gue Sampai lah Leader lo yang baik Tapi nggak bisa ngapa-ngapain Kayaknya lo bisa teriak begitu nggak? Oke oke Terakhir closing Berdasarkan pengalaman lo Kira-kira Apa sih tips buat para Ini ngomong-ngomong ke Gen Z kali ya Tips para Gen Z Kalau nggak para leader-leader Yang lagi mau Belajar untuk menjadi leader yang lebih baik lagi Tips dari seorang variannya apa? Gue Jangan berhenti bertumbuh Maksudnya Lu Jangan ngerasa Lu udah jadi Apa ya Wolf of the pack Wolf of the pack Gitu kan Lu Ya Kalau menurut gue kayak Belajar terus Terus yang Tips nomor satu adalah Kalau menurut gue sih Lu harus ngerasa kurang terus ya Kurang terus Lu kan berarti Nggak pede gitu Tapi Ya lu jangan ngerasa Lu pinter Ada orang lain Lebih pinter Mau itu di bawah lu Di atas lu gitu Dan sebagai seorang leader Menurut gue kayak Nggak apa-apa banget Ngerasa insecure Nggak apa-apa banget lu Ngelakuin kesalahan Gitu Ditinggal tim lu Lu sedih Itu It's okay juga Dan itu Bagian pembelajaran Untuk jadi lebih Leader yang jauh lebih baik sih Oke Thank you Thank you buat Obrolan serunya Nice Nice Jangan kapok Jangan Buat kalian yang Nontonin video ini Sampai akhir Tolong drop Di kolom komen Apa statement yang paling menarik Atau insight apa yang Menarik Dari sesi kali ini Thank you Bye 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 bye